Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Reski The Akademi di tuding merupakan mantan Lesti Kejora yang pelit Akibatnya Reski The Akrab dibanding-bandingkan dengan Reski Bilari yang saat ini terlihat sangat royal kepada Lesti Kejora Menanggapi hal tersebut, akhirnya Reski The Akademi buka suara atas tudingan miring yang menyeret namanya sebagai mantan Lesti Kejora yang pelit Meski demikian, Reski The Akademi juga mengatakan bahwa dirinya memang tipikal orang yang cenderung hemat demi masa depan Kalau dibilang polit gak juga sih, lebih memikirkan untuk ke depan ujar Reski The Akademi Apa yang dilakukan oleh Reski The Akademi tersebut semata-mata karena memang dirinya sudah dididik untuk belajar menabung Karena dari kecil memang sudah diajarin untuk menabung sama orang tua Beber Reski The Akademi Lebih lanjut, terkait dengan video yang memperlihatkan dirinya seakan-akan pelit kepada Lesti Kejora Diakui merupakan settingan semata Iki lihat yang dipotong-potong karena memang pas lagi syuting stasiun TV jelasnya lagi Hal tersebut juga diakui oleh saudara gembarnya Rido The Akademi Rido The Akademi Rido The Akademi menjelaskan bahwa memang ketika itu Lesti Kejora dan Reski Bilar The Akademi disuruh untuk berakting secara natural Seakan-akan itu merupakan realita Padahal apa yang dilakukan oleh Reski The Akademi dan Lesti tersebut hanya konsep yang diberikan oleh tim kreatif agar bisa menjadi konten Itu disuruh kreatif udah nih ala-ala ngevlog Didi mau beli ini gitu Tutornya Reski The Akademi kemudian menambahkan bahwa ada beberapa adegan yang sengaja dipotong tim kreatif untuk dijadikan suatu konten Tapi mereka potong untuk jadiin bahan atau konten Pungkas Rido The Akademi Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apa yang ditampilkan di dalam video tersebut hanya settingan semata Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Terima kasih telah menonton